Intro Terima kasih saudara Anda masih bersama kami Saudara lahan hutan perhutani yang berada di dekat permukiman warga di Tulung Agung terbakar Angin yang kencang membuat api dengan cepat meluas sehingga membakar areal hutan yang terdiri dari tanaman jati, mahoni, dan sono keling Kebakaran terjadi di kawasan hutan perhutani di sumber gempol Tulung Agung selasa siang Api bergobar membakar semak dan daun kering Angin yang kencang membuat api dengan cepat meluas sehingga membakar areal hutan yang terdiri dari tanaman jati, mahoni, dan sono keling Terbakar ini lokasi peta 2M, lebih kurang ya sekitar 2 hitar Isinya tanaman apa Pak? Isinya tanaman pohon jati, ada maoni, ada sono, lokasi ini ya agak tebing gitu Pak Agak tebing, tapi yang tanaman yang besar-besar tidak mati, ya tanaman yang kecil yang mati Pak Ya Alhamdulillah ini sudah padam bisa Petugas Damkar menerjunkan 2 unit mobil pemadam dan 1 truk suplai air untuk mengantisipasi agar api tidak merembet ke rumah warga Petugas Damkar juga melakukan penyekatan dengan mewasai area yang terbakar Api akhirnya berhasil dijinakkan setelah petugas Damkar berjepaku sekitar 1 jam Danusuk Endro melaporkan dari Tulung Agung Saudara perubahan cuacata menentu sepekan terakhir Membuat resah para petani tembakau di Kabupaten Bojonegoro Para petani harus menanggung kerugian besar sebab tembakau rajang mereka rusak dan menghintam Lantaran tidak mendapatkan sinar matahari yang cukup Sejak sepekan terakhir beberapa kali hujan sudah turun di sebagian wilayah Kabupaten Bojonegoro Perubahan cuaca tak menentu tersebut membuat petani tembakau di desa bakulan kecamatan Temai yang resah Pasalnya hasil panen tembakau yang sudah dirajang dan dalam proses pengeringan rusak akibat tidak mendapatkan sinar matahari yang cukup Panas yang tidak menentu menyebabkan tembakau menghitam sehingga kualitasnya turun Kondisi itu membuat para petani rugi sebab tak hanya kualitasnya yang turun Harga jual tembakau juga ikut jatuh tak sesuai harapan Salah satu petani Budi mengatakan jika kondisi cuaca pada musim kemarau normal Tembakau rajangan yang ia jemur akan memiliki kualitas yang baik dan berwarna keemasan Namun karena anomali cuaca proses pengeringan jadi terhambat bahkan membuat tembakau rusak Jika tembakau kering sempurna harga di tingkat petani berkisar antara 38 hingga 40 ribu rupiah per kilogram Namun jika rusak dan menghitam harganya anjlok hingga 29 ribu rupiah per kilogram Untuk saat ini di musim harga tembakau yang di musim cuaca yang tidak menentu Di kisaran harga antara 30 sampai 29 Itu kering Pak ya? Harga kering Rajangan kering Ini harganya turun kera apa ini Pak? Karena kemarin curah hujan mulai jam 4 sore sampai jam kurang lebihnya sampai jam 10 malam Akibatnya apa ini Pak cuaca tembakau ini Pak? Akibatnya tembakaunya jadi rusak dan harganya pun jadi menurun dan petani pun ansaman merugi besar Terkait kondisi ini para petani tembakau hanya bisa pasrah Mereka berharap cuaca panas kembali normal Sehingga kualitas tembakau lainnya bisa bagus serta memiliki harga jual tinggi Muhammad Hodi melaporkan dari Bojonegoro Sementara itu saudara dampak kemarau panjang Ratusan hektare lahan pertanian di lima desa di kecamatan Dawar Bladong Mojokerto dibiarkan saja selama 3 bulan terakhir Namun para petani sudah menyiapkan bibit tanaman cabai untuk ditanam ketika musim hujan tiba Ratusan hektare lahan pertanian di lima desa yakni di desa Brayu, Bladong, Gunungan, Pucuk, Banyulegi dan desa Suru Di kecamatan Dawar Bladong Kabupaten Mojokerto dibiarkan tak digarap Para petani sengaja tidak bercocok tanam selama 3 bulan terakhir akibat musim kemarau Karena jika dipaksa untuk menggarap lahan maka tanaman bisa mati kekurangan air dan petani merugi Seperti petani desa Gunungan kini mereka hanya menyiapkan bibit cabai saja Namun harus membuat sumur kecil untuk menyemai bibit cabai Senantinya bibit cabai akan ditanam saat musim hujan tiba Para petani di kecamatan Dawar Bladong Mojokerto hanya bisa berharap Musim kemarau segera berakhir sehingga mereka bisa kembali menggarap lahannya Dia Eko Berwoto melaporkan dari Mojokerto Kurang pasokan air akibat kemarau panjang Puluhan hektare sawah di Jember terancam gagal panen Informasi selengkapnya usai judah pariwara berikut ini Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!